Nah, sudah jadi deh si Upin dan si Ipinnya. Ayo kita main sama-sama yuk, Upin dan Ipin. Halo teman-teman, jumpa lagi di Wilson Kiddy. Hari ini kita bermain Sakura ya, teman-teman. Wah, aku jadi Yuta ini. Oh iya, banyak sekali nih yang minta. Bagaimana sih cara jadi Upin dan Ipin nih, teman-teman? Kita tunjukkan caranya ya. Pertama, aku harus buat ini nih, Kak Takaginya. Pakai baju dulu ya. Kita ganti ke Kak Takagi ya, teman-teman. Oke, terus bagaimana caranya Yuta? Kak Takagi, Kak Takagi. Kamu harus ganti dulu jadi baju operating gown ya. Oke, oke, kita harus pergi ke sini, teman-teman. Kita mau ganti baju dulu ya. Si Takaginya atau boy-nya ya, teman-teman. Ini dia, aku harus ganti jadi operating gown. Mana ya? Ini dia, teman-teman. Ini dia. Nah, sekarang bagaimana lagi ya? Coba aku tanya Yuta dulu, teman-teman. Terus bagaimana Yuta? Oh iya, Kak Sakura, Kak Sakura. Ya, Yuta. Kak Sakura ganti dulu jadi baju ninja. Oh, oke, oke. Aku pergi ganti baju dulu ya. Ini teman-teman, aku mau tukar baju dulu jadi baju ninja ya. Ini dia, guys. Oke, aku sudah masuk nih ke tempat ganti bajunya. Kita tukar jadi baju ninja ya, teman-teman. Yeay, ini dia, teman-teman. Oke. Wah, sudah nih. Terus, harus bagaimana lagi, Yuta? Buat Kak Takaginya jadi tiga ya. Oke, oke. Aku akan buat Kak Takaginya jadi tiga, teman-teman. Ini dia. Pertama, kita hold hand dulu dengan Kak Takagi. Ini dia. Terus, kita buat dia jadi tiga ya, teman-teman. Caranya kita harus clone. Terus, kita jetpack. Dan, kita harus ke dekat-dekat dinding nih, teman-teman. Nah, kita harus cari tol. Terus, hold hand lagi. Setelah itu, kita tekan klonnya dua kali, teman-teman. Nah, sudah ada dua Takagi nih. Sekarang, kita ke dinding lagi. Kita cari sampai tanda tolnya ada ya, teman-teman. Terus, kita hold hand lagi. Dan, klon dua kali. Yes, kita sudah dapat tiga. Tiga Takagi nih, teman-teman. Yeay. Nah, sekarang, kita akan buat Kak Takagi yang ini dulu ya. Jadi, hiupin. Pertama, kita dekat dulu ke sini. Kita tol dulu, teman-teman. Terus, kita cara edit. Lalu, kita buat... Di mask-nya ini, kita visible-kan dulu. Nah, ini kita hilangkan dulu mask-nya ya, teman-teman. Terus, sayangnya kalau kita hilangkan head-nya, jadi ada rambut. Jadi, kita head-nya jangan dihilangkan. Kita angkat saja di sini, teman-teman. Head, hair, excess, position. Oke? Kita angkat. Wah, jadi begini nih, teman-teman. Wah, kepalanya jadi botak gitu, guys. Rambutnya terangkat. Jadi, kita bawa hingga ke atas. Sampai nggak kelihatan gitu, teman-teman. Sebenarnya sih, masih ada. Kalau kita buat upin-ipinnya, kita buat cerita upin-ipinnya sih, masih ada di atas. Tuh, kelihatan kan? Tapi, kalau kita bawa sampai ke atas sekali, jadi, pas kita lagi buat video itu, nggak kelihatan, teman-teman. Tuh. Teman-teman, boleh arahkan sampai ke atas banget. Setelah itu, kita bisa ganti warna bajunya nih, guys. Kita ganti bajunya jadi warna yang kuning kan, kalau si upin. Oke, kita ganti dengan baju kuning ya. Dan satunya lagi juga nih, kita ganti dengan baju biru nih, teman-teman. Ini dia, kita ganti baju biru seperti ini. Kan karakternya ipin baju biru nih, guys. Oke. Terus, kita buat juga meshnya jadi hilang. Dan kita angkat juga nih topinya. Ini dia, supaya rambutnya juga keangkat nih, guys. Jadi botak. Ini dia, teman-teman. Yeay, kita sudah dapat karakter si upin dan si ipin. Nih, kita bawa ke atas ya topinya. Sampai nggak kelihatan nih, teman-teman. Jadi kalau pas buat video, nggak kelihatan topinya. Dah, sudah deh. Kita sudah dapat upin dan ipinnya. Oh iya, ini Kak Takagi-nya kita ganti bajunya lagi ya. Nah, sudah nih. Sekarang karakter upin-ipinnya kita buat jadi kecil nih, teman-teman. Caranya adalah kita gandeng dulu. Kita carry dulu. Dan si ipinnya kita gandeng nih, teman-teman. Kita hold hand. Gini. Terus kita akan pergi ke Promede, Promenade. Di sini ada TK nih, teman-teman. Oke, kita akan ke TK ini, guys. Ini dia. Di atas ini kita bisa buat karakter si upin dan si ipin jadi kecil. Ini dia, teman-teman. Kita manjalkan sini aja ya, biar lebih cepat nih. Ini dia, teman-teman. Jadi, kalau kita bawa si upin dan si ipinnya ke sini, dia akan jadi kecil nih, guys. Ini dia. Kita ke lingkaran yang warna kuning ya. Soalnya lingkaran warna kuning untuk membuat mereka jadi kecil. Kalau lingkaran yang warna pink, supaya mereka jadi besar lagi, teman-teman. Ini, kalian boleh turun. Nah, itu dia kan. Dia jadi kecil nih. Terus yang biru ini juga. Aduh, aduh. Si ipin. Nah, ini dia, teman-teman. Oke, sekarang aku harus... Eh, dia jadi besar lagi. Tunggu ya. Kita carry dan kita letakkan dulu nih. Nah, eh. Aduh, kita yang jadi kecil. Jadi, teman-teman bisa atur nih. Dia jadi kecil ya, teman-teman. Ini dia. Oke. Sekarang kita kembali lagi yuk ke tempatnya Kak Sakura. Mana upin dan ipinnya, Yuta? Nah, teman-teman. Si upin dan si ipinnya sudah jadi nih. Upin, ipin. Kita main yuk. Tapi tunggu ya, teman-teman. Kita ubah juga mukanya ya, teman-teman. Supaya wajahnya jadi lucu gitu. Caranya kita talk. Terus kita ke cara edit. Terus matanya. Kita buat alisnya itu yang ini, teman-teman. Nah, ini dia. Terus mulutnya kita buat yang terbuka dan senyum. Begitu juga dengan si upin ya, teman-teman. Kita ubah juga di cara edit. Matanya boleh kita ubah begini. Alisnya juga dibuat lucu gitu ya, teman-teman. Terserah teman-teman deh. Mau buatnya bagaimana? Warau mukanya. Yang penting kelihatan lucu. Nah, sudah jadi deh si upin dan si ipinnya. Ayo kita main sama-sama yuk, upin dan ipin. Nah, sekian tutorialnya. Cara membuat si karakter upin dan ipinnya ya, teman-teman. Kalau teman-teman berhasil buat, silakan komen di bawah ya, teman-teman. Dan jangan lupa like dan subscribe juga channel Wilson Kidi. Sekian video Wilson Kidi. Sampai jumpa di next video. Dadah!